Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gue semuanya Disini kita akan coba memperbaiki print HP Yang mengalami ekeror Buat Depes Not Pound Hardisk 3F Yang sini ada menunjukkan Hardisk Disk Error Biasanya ya kalau laptop mengalami seperti ini Itu biasanya ada gangguan Atau ada masalah di bagian harddisknya Atau bisa jadi di Bukan Tapi kalau model sekarang Sudah menggunakan SSD Tiba-tiba seperti ini Yang sudah generasi 10 ke atas Itu biasanya sudah menggunakan SSD ya Tapi sebelum kita menangani lebih lanjut Coba kita periksa ke BIOSnya dulu Kalau di BIOSnya SSDnya terdeteksi Berarti mungkin laptop ini perlu diistal ulang Tapi kalau tidak terdeteksi Berarti kita harus membongkar laptop ini Dan kita memeriksanya secara langsung Kondisi SSSD nya Sekarang kita coba Ini tekan Kita restart ya Tekan aja tombol power ini Kemudian Tekan kembali Kemudian langsung kita tekan F10 Laptop akan masuk ke BIOS Di sini Mari kita periksa dulu ya Kita bagian Configuration Di sini Di sini Coba kita cek Coba kita enablekan Kemudian Bagian scoreboard Ini kita enablekan Ano aksis Kemudian Pilih Save change and axis Enter Yes Coba Sepertinya Laptop sudah Ini ya Sudah masuk ke Sudah baca Windows ya Error Biasanya Kita matikan dulu ya Biasanya sih Laptop seperti ini Itu Error lagi ya Coba teman-teman ya Sebelum kita Istal ulang Ini kan soalnya Ketika istal ulang kan Berhubungan dengan data Coba Kita cek ya Bagian SSD nya Kita bongkar dulu Kita coba kita bersihkan Bagian slot nya Mana tahu Ada gangguan di SSD Baru setelah itu Kalau mau kita Gak bisa juga Berarti ada kesehatan di SSD Atau Laptop nya Perlu di install ulang Oke Sekarang Laptop nya Kita matikan Sekarang Laptop Kita bongkar Biasanya Bautnya ada di sini Teman-teman Biasanya Sini ada 3 1 2 3 Di sini Biasanya Di sini Biasanya di sini Di tengah ya Kalau api Tengah sini Baut Dan sini Ada 2 Di bagian sini Itu ada 2 lagi Oke Sekarang kita buka dulu Bautnya Biasanya di sini 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 oke teman-teman ya disini ini biasanya tempat harddisk ya biasanya kalau saya untuk yang generasi sebelumnya ini harddisknya disini karena ini model sudah menggunakan SSD M2 MPME coba ini kita buka dulu ya jadi ini sekarang pengganti harddisk jadi sistem sekarang sistem dan data ada disini oke ya sekarang kita buka dulu coba ini kita bersihkan ya teman-teman ya atau ada gangguan disloat jadi sistem jadi error oke atau kalau susah menggunakan tisu kering bisa menggunakan sedikit bukan air ya minyak atau minyak seperti ini ya nanti antika ini adalah minyak anti karat dan anti konslet dan minyak ini banyak dijual di toko bangunan atau toko listrik ya tapi kita coba bersihkan dulu kita pasang kembali biasanya kalau laptop tidak masuk ke Windows ke sistemnya bisa jadi ada biasanya memang selalu ada ganggun di bagian ini bagian SSD nya atau bagian harddisk ya kita pasang kembali oke sekarang coba kita tutup dulu nggak usah kita pasang baut nanti kalau sudah seandainya bisa baru kita pasang bautnya tapi kalau oke ya sekarang kita tes hidupkan dulu oke 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 kita tunggu sebentar ya apakah loadingnya sudah bagus sepertinya cara kita ini tadi berhasil ya nah ini laptop sudah normal kembali dan loading sudah cepat memang sebenarnya ada gangguan di bagian SSD atau harddisknya cara ini berhasil kita lakukan oke teman-teman ya coba kita cek dulu datanya kita cabut ya coba kita buka datanya dulu ya datanya ternyata masih aman oke teman-teman ya semoga cara ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih